Kita ke informasi lain terkait insiden penggebekan anggota DPR Arzeti Bilbina dan Dandim Sidoarjo di Malang. Pimpinan PONPES membenarkan informasi yang menyebutkan pondoknya akan menerima kunjungan dan bantuan dana pembangunan dari Arzeti Bilbina melalui perantara Dandim Sidoarjo Letkol Rizki Indrawijaya. Hari Jumat itu ditelepon saya bahwa beliau akan kedatangan tamu dari Jakarta yang rencana ini membantu pondok pesantren ya Tindal Kualitas dalam hal ini untuk pembangunan musyolahnya, seperti itu. Nah, saya sampaikan kepada beliau bagaimana pemandangan kekurangan laksudah. Sudah, biar saya ajak teman saya ini ke pondok biar tahu langsung kondisi pembangunan musyolahnya, seperti itu. Teman yang dimaksud itu siapa wasitunya, Pak? Yang dimaksud Arzeti. Pernyataan tegas yang diungkapkan Ahmad Zubair selaku pimpinan pondok pesantren yatim dan doa faal ikhlas ini untuk meluruskan tujuan pertemuan Arzeti dengan Dandim Sidoarjo di Kota Malang. Dalam pernyataan persnya, Ahmad Zubair menyebutkan, Dandim Sidoarjo Letkol Rizki Indrawijaya akan mengenalkan dirinya dengan sang anggota Komisi 8 DPR RI Arzeti untuk membahas rencana pemberian bantuan dana perluasan pembangunan pondok pesantren miliknya. Namun sayang, rencana tersebut batal karena adanya penggerbekan di Hotel Arjuna Malang pada Sabtu petang. Kalau yang sebelumnya adalah pribadi dari Pak Rizki. Sebelum-sebelumnya. Nah, karena bangunan ini terhenti sesaat, belum memikirkan. Kemudian dia mungkin berusaha mencarikan dana atau bantuan, baik itu perorang atau pemerintah untuk bisa membantu. Sejati-sepertinya seperti itu. Nah, kami sangat senang sekali ketika ada penawaran seperti itu. Hingga saat ini, baik pihak Denpo Malang yang melakukan penggerbekan dan manajemen Hotel Arjuna masih enggan memberikan keterangan seputar insiden hari Sabtu lalu. Di hari yang sama, anggota Komisi 8 Arzeti Bilbina menggelar konferensi pers yang isinya membantah dirinya digerebek oleh Denpong TNI Angkatan Darat. Artis dan peragawati ini mengaku pertemuan tersebut hanya sebatas membahas proposal kegiatan organisasi dengan ditemani suaminya Aditya Setiawan. Di situ kalau teman-teman wartawan nanya kenapa enggak di lobby hotel atau kenapa enggak di mall. Kalau di mall karena waktu saya itu sangat mepet, nanti kalau saya ketemu keluarga saya mereka minta berfoto. Pekerjaan yang memang harusnya diselesaikan cepat, kemudian akan sedikit terhambat waktunya. Kita harus mengejar pesawat juga. Jadi alhamdulillah sih mbak tidak terjadi seperti yang dibicarakan. Saya juga tidak menyalahkan pemberitaan karena teman-teman saya tidak mendengar langsung pada saat hari ini. Mungkin kita bisa sama-sama agar banyak keluarga yang mereka sedikit tersakiti, shock mendengar pemberitaan ini. Mudah-mudahan hari ini semua bisa kita klarifikasikan dan mudah-mudahan tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang tersinggung. Dalam keterangan persnya, Arzeti juga menyatakan siap dipanggil Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD sebab dirinya yakin tidak melanggar kode etik anggota DPR.